Terima kasih. 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 Anar. Anar. Terima kasih. 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 Kau tidak diizinkan untuk mengunjungi ruangan hiburan mulai hari ini juga. Dan kau bahkan tidak diizinkan untuk bertemu pelayan membantumu yang bertanggung jawab atas perilakumu. Dan itulah hukumanmu. Salim, ibu bisa memahami frustasimu. Itu benar, sayang. Yang mulia tidak seharusnya memperlakukan anaknya dengan cara seperti ini. Tapi kau jangan khawatir. Ibu selalu bersamamu, nak. Ibu akan bicara dengan Yang Mulia Raja. Ibu akan memintanya untuk mengubah keputusannya itu, nak. Tunggu, ibu. Kau tidak perlu melakukan semua itu. Ibu tidak perlu mengemis pada seorang Raja Arogan seperti itu. Jangan. Kenapa tidak, nak? Ibu bisa melakukan apa saja untukmu. Ibu menyesali satu hal. Ibu berharap ibulah yang melahirkanmu, nak. Jika kau anakku, ibu akan melakukan apapun. Tapi tidak akan pernah membiarkan ini terjadi padamu. Aku tidak bisa menahan semua ini. Hanya ibu kandungulah yang berhak. Ibu bicara apa? Ibu tidak boleh bicara seperti itu. Yang ibu katakan itu tidak benar. Ibu selalu mencintai lebih dari ibu kandungku sendiri. Tapi, nak, ibu tidak bisa membantumu menyingkirkan perkataan menjadi anak haram. Ibu berharap aku adalah ibumu. Ibu berharap aku adalah Ratu Jodha. Ibu akan pindah agama untuk memecahkan masalahmu ini. Tapi kau jangan khawatir saya. Ibu masih bersamamu. Semuanya akan baik-baik saja. Ibu akan bicara dengan yang mulia dan memecahkan masalah ini. Ikut sekarang denganku. Tenanglah, sayang. Kau istirahat saja dulu. Duduk. Baiklah. Sekarang pekerjaanku sudah selesai sampai di sini. Hal ini akan menambah masalah untuk Ratu Jodha.